Halo teman-teman selamat datang lagi di channel pediaku ID video kali ini saya memberikan tutorial cara membuat slide morph transition di PowerPoint kita coba lihat ini saya menggunakan tema pulau Papua explore Papua kita klik yang explore dan tiga pilihan ada Papua culture kita klik Papua culture akan memberikan informasi terkait kebudayaan yang ada di Papua kita klik dia akan baik dan kita klik yang Papua hitam game kompet informasi terkait wisata-wisata atau apa ya keindahan alam yang ada di Papua tentunya terus ini ada Papua craft atau kerajinan dari pulau Papua nah itu teman-teman ya ini semua kita menggunakan transisi morph nah transisi morph ini ada di PowerPoint 2019 dan 365 Oke teman-teman ini kita sudah ada di layar PowerPoint kita langsung saja ini kita delete tentunya terus disini saya sudah punya beberapa foto dari Papua teman-teman silahkan mau pakai pulau lain boleh NTT misalnya NTB atau Balima Kalimantan Bali Sumatera silahkan atau tentang topik lain juga boleh kita langsung masukkan salah satu foto di Raja 4 nih terus kita crop aspek rasio kita pakai 16 batin 9 kita atur ya untuk gambar ini saya mendownload di Pinterest teman-teman ya semuanya saya download di Pinterest ada juga yang di Google yang enggak di Pinterest tapi lebih banyak di Pinterest Oke di fullkan sudah di control-d atau duplikat gambarnya bawa ke sini yang ini gambar yang ini klik kanan cut pada layar yang putih klik kanan format background picture atau text profile clipboard dah X lalu yang ini bawa tutup posisi yang sama kita akan membuat teks seperti ini ya teks yang masuk di dalam pulau caranya ini gambar yang atas ini kita pilih picture format remove background nah kita akan meremovenya pilih yang marks are us to keep kita ini jangan di jangan di hapus di keep ya di keep semuanya ini oke terus kita hapus yang ini marks are us to remove nih set ini jangan lupa air pantainya dikit lagi oke kalau udah aman keep change lalu kita buat teks teksnya adalah explore Papua bawa ke tengah jenis fontnya saya pakai poppin kalau teman-teman mau punya silahkan download terus di install ganti teksnya warna putih digedein segede gaban enggak ya segede bagusnya seapa gitu digeser bawa ke tengah geser ke bawah klik kanan pada teksnya bring to back udah deh selesai beres terus ada juga disini yang gambar yang masuk ke dalam teks caranya sangat mudah ini kita kontrol dia dulu set sebelumnya kita akan pelajarin dulu teks ini saya pilih ke bawah sembunyikan set ini pastikan pakai transisi morph ini juga morph jangan lupa ini klik kanan format background yang yang tadi update to all ya saya lupa tadi tutup lagi set mari kita lihat hasilnya seperti ini set sangat keren terus kita kontrol D kita ambil teksnya copy terus ini kita hapus nah kita akan memasukkan gambar di dalam teks saya contohkan tiga gambar ini langsung saja biar cepat videonya caranya sangat mudah teman-teman silahkan pilih gambar sebanyak gambar yang teman-teman mau silahkan saya cuma contohkan tiga ya cepat gitu ya bawa bring to back teksnya jangan lupa ctrl C kita mulai klik gambar yang pertama klik shift klik teks save format merge shape intersect intersect sudah ctrl V pastikan teks yang kita copy tadi klik gambar klik shift klik teks save format merge shape intersect sama berikutnya ctrl V teks yang tadi klik gambar klik shift pada keyboard klik teksnya save format merge shape intersect jadi ini dia berupa gambar ya bukan berupa teks jadi kita harus group atau di ctrl G digroup bawa ke atas cukup ctrl V lagi teks yang tadi save format teksnya no fill outline nya pakai putih wake nya tebalkan geser ke atas beres selesai sangat cepat transisinya morph tapi kita lihat jadilah seperti ini next kita akan memberikan memasukkan menu-menu ini langsung saja saya akan memasukkan untuk Papua culture saya pakai ini terus Papua crab saya pakai ini dan Papua hidden game saya pakai ini masukkan ketiga-tiganya dulu ke dalam sini set terus kita kecilkan dulu ini ini juga saya pernah akan menggunakan Papua culture budaya di Papua di crop crop to save pilih yang ini rounded corner udah taruh sini sini kali ya gede dikit oke kalau udah insert save yang corner juga tumpuk diatasnya di sesuaikan kalau udah sama save format pilih-klik yang ini gradient fill pakai hitam ini dua-duanya hitam cuma yang ini saya pakai transparansinya 100% terus saya geser yang ini 0 jadi kayak gini pastikan save outline nya no outline terus kita akan memasukkan teks saya langsung copy yang udah ada biar cepat copy kalau video ini kecepatan silahkan di pause atau diulang-ulang ya kayak gitu kalau udah pilih ini kita ctrl D duplikat letakkan di tengah-tengah pastikan lurus ctrl D lagi udah terus kita ganti teksnya ini Papua hidden game geser terus ini Papua sorry Papua craft kelajinan Papua kalau tengah-tengah kita akan mengganti gambarnya yang ini ini kan ada hitam kita geser dulu sedikit kita pakai hidden game dulu yang ini klik kanan cut klik gambar yang ini klik kanan change picture from clipboard selesai hitamnya geser ke atas sangat mudah berikutnya turunkan hitamnya ini klik kanan cut klik gambar yang ini klik kanan change picture from clipboard beres geser ke atas selesai ukurannya sama semua tidak berubah tempat tidak perlu satu-satu sangat cepat selanjutnya ini kita pilih ctrl C bawah set sebelumnya ctrl V geser ke kanan tahap fungsinya untuk apa untuk menampilkan transisi mobnya agar transisinya lebih cakep ini kita geser ke bawah sini secukup sama ini juga biar lebih cakep nanti nonton hasilnya hasilnya seperti ini transisinya pastikan mob tada sangat keren selanjutnya kita akan membuat transisi mob berikutnya kita akan klik Papua culture isinya apa ini kita ctrl D itu duplikat ini perhatikan pilih teksnya geser ke atas cukup pilih dua yang ini dua menu ini geser ke kanan karena kita membuka menu yang Papua culture dulu sudah pilih ini tekan shift klik yang teks biar nggak ikut terus ini kita gedein tekan shift ya tekan shift terus gede gedein atau enggak tekan shift juga boleh sih sebenarnya nah kecilin pastikan full kalau udah klik gambarnya kembalikan ke kayak gitu ya nih pakai yang kuning tuh sama yang hitam juga digeser pakai ini juga terus naikkan biar makin gelap terus teksnya kita ubah ukurannya menjadi 60 dengan teks yang sama yaitu Poppins jenis fontnya ya monitor sebelah sini oke aman terus ini kita ctrl D nah kita akan memasukkan isi dari materinya kenapa dibuat dua ntar saya jelaskan saya langsung copy aja materinya dari Poppins jenis yang ini biar cepat ya prosesnya ctrl C blokus ini ctrl V ya di slide kedua ya slide kedua dari Poppins jenis terus ctrl C lagi masuk ke slide sebelumnya ctrl V terus ini geser ke atas fungsinya untuk apa untuk transisi mob nanti kita lihat bersama-sama kalau video yang kecepatan silahkan di pause silahkan diulang bisa diperlambat ini saya agak cepat aja biar nggak bosan nontonnya ya oke nanti jadinya kayak gini nah ini digeser tadi nah kalau udah siap ini pastikan di slide pertama dari Papua Culture Papua Culture ada dua nanti yang hidden game maupun Papua Crab juga bikin dua-dua ya saya nggak akan jelaskan cara buatnya karena saya udah jelaskan tadi cara buat yang Papua Culture geser caranya kayak gitu berarti nanti kalau yang Papua hidden game kalau udah di ctrl D di duplikat nih duplikat geser ke bawah ya kan teks tadi dibawa kemana bawa ke atas yang ini bawa ke kiri aja ini bawa ke kanan aja tapi cara gesernya jangan gitu ya gesernya pakai di keyboard aja biar mulus terus digedein deh caranya kayak gitu dan seterusnya sama yang Papua Crab juga berarti Papua Crab yang dua ini geser ke kiri teksnya geser ke kanan ya cara buatnya ini kan udah jelaskan nih cara buat yang ini oke langsung saja nah yang di slide empat di slide pertama dari Papua Culture nanti akan setiap menu ini ada dua punya dua slide Papua Culture punya dua ya kan hidden game punya dua nantinya juga Papua Crab juga punya dua di setiap slide pertama dari menu itu nih Papua Culture terhasilnya tetap morph tapi di advanced slide-nya ini klik yang after yang almost kliknya di uncentang dah itu doang yang lainnya jangan diubah-ubah lagi buat nanti yang hidden game slide pertamanya juga gitu di after slide keduanya tetap yang almost klik tetap terhasil morph udah nah kita akan mengaktifasi apa namanya hyperlink sebelumnya ini saya copy dulu yang ini Papua ini biar langsung aja ini cuma mempercantik slide aja sebenarnya untuk petanya saya ambil di freepeak saya udah download berupa EPS terus EPSnya ubah jadi SVG terus masukkan ke PowerPoint terus di export ke save ya saya ambil yang Papuanya aja caranya gimana di video sebelum-sebelumnya udah saya jelaskan ada satu video khusus menjelaskan tentang cara download apa namanya vector terus di export ke PowerPoint juga udah ada silahkan dicari atau nanti di atas ada linknya silahkan di klik juga oke kalau udah ini kita copy ini bawa ke sebelum setelahnya pastikan ini digeser fungsinya untuk apa fungsinya untuk transisi mode ini digeser juga ke kiri udah biar agak cakep aja sebenarnya coba perhatikan teman-teman nah kita klik sembarang tempat dia akan next slide kan terus kita next lagi terus kita nggak sengaja misalnya klik gini Papua Culture terus dia langsung ke sini terus udah nggak balik ke menu yang tadi caranya gimana ini berarti kan kita dikontrol oleh PowerPointnya kita akan mengontrol PowerPointnya itu dengan cara ini di tab slide show set up slide show klik yang browse ini add a kiosk yang fullscreen klik OK beres selanjutnya kita akan membuat hyperlink ini contohnya selengkapnya ini sudah ter hyperlink ke actionnya next slide terus di sini nah fungsinya kiosk tadi yang kita aktifkan udah gini kita klik sembarang tempat dia nggak akan berubah berubah kita klik next atau spasi atau enter atau apa dia nggak akan mau berpindah ke slide berikutnya tanpa adanya hyperlink kita perlu hyperlink untuk next slide saya langsung copy aja biar cepat saya langsung copy yang ini pastikan di sini ada export dan ada back perhatikan di sini ada objek yang ter-group actionnya nggak aktif caranya gimana kalau menambahkan hyperlink pilih objeknya mana yang mau di hyperlink kan saya mau hyperlink ini berarti ini dikasih next slide atau mau ini yang jempo yang tanda sidik jari boleh next slide itu ya dia group soalnya mau di ungroup juga boleh ini mau nggak ada misalnya langsung aja dia langsung mau karena dia satu objek aja itu temen-temen ya oke langsung terus di sini kita membuka papua culture nih kan tadi udah diaktifkan nggak bisa di klik sembarang dan next kan kita harus mengontrol powerpoint dengan cara ini yang hitam ini kita kasih action hyperlink to jangan next slide klik yang slide cari slide-nya yang dimana slide 4 oke cukup slide 4 kayak gini terus dia akan otomatis seperti ini nah ini udah masuk ke slide 5 ya kan berarti di slide 5 yang hitam ini kita kasih action hyperlink to slide slide 3 atau slide yang ada menunya oke betul slide 3 oke jangan di slide 4 ya dikasih action-nya slide 4 action-nya nggak usah tapi di slide 5 karena kita kan selesai membaca di slide 5 kita harus balik dari slide 5 gitu ya untuk papua hidden game dan papua crab caranya sama cara buat ini tadi caranya udah jelaskan silahkan diikuti terus dikasih hyperlink nah ini udah selesai udah beres semua saya akan langsung loncat ke PPT yang udah jadi yang udah jadi adalah ini yang papua hidden game-nya udah saya buat maupun papua crab-nya udah saya buat juga caranya udah dijelaskan juga tadi ya udah dijelaskan di PPT yang ini cara membuat yang papua culture gimana caranya silahkan diikutin biar videonya lebih cepat menghyperlink juga sudah mari kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman selengkapnya explore nah ini udah jadi semua ya papua culture nggak usah di klik mana-mana dia langsung otomatis baru kita klik hitam dia akan balik terus papua game tuh klik terus mau baca papua culture lagi boleh ini bebas teman-teman mana yang mau duluan dibaca silahkan boleh ya nah tadi kan kita buat yang ini coba kita perhatikan yang udah kita buat sama-sama dari awal ya kita sembarang tempat yang nggak mau kecuali yang udah ada hyperlinknya ini belum karena kita belum buat tadi ya yang sudah adalah ini tunggu sebentar dia otomatis muncul udah kita klik hitam ini dia akan kembali nggak akan mau lagi karena kita belum buat cara buatnya dan dijelaskan silahkan dibuat, silahkan diikuti biar teman-teman bisa mencobanya ini tujuannya adalah biar videonya lebih cepat juga maka tadi saya langsung buat yang udah jadi, hasilnya seperti itu oke teman-teman mungkin tutorialnya sampai sini dulu semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengikutinya bisa langsung mengaplikasikannya bisa dibuat untuk PPT teman-teman yang lebih menarik teman-teman bisa lebih kreatif lagi untuk membuatnya, silahkan ya tipsnya tadi kayak gitu biar dia, kita mengontrol powerpoint biar kita gak dikontrol oleh powerpoint itu gimana caranya, udah terus cara membuat transisi morph yang menarik tadi yang ini, yang menemukan ini juga sudah silahkan diikuti oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian yang pengen punya powerpoint menarik seperti ini, menggunakan transisi morph yang sangat cakep ini dibuatnya hanya menggunakan powerpoint saja oke teman-teman, sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati